Checking out! Hari ini kita bakal pindah hotel karena ternyata hotel ini full book, jadi aku pengen sekalian kasih lihat, ini tuh tipe kamar yang di corner, W Hotel, jadi masuk-masuk ada tempat kayak sepatu gini lah ya. Ini kayaknya feeling aku cuma dapet yang di corner sih, terus dia yang enaknya tuh bener-bener full semuanya, dapet cahaya matahari gitu, jadi gede-geri banget kalau misalnya kalian suka buat content juga seperti aku, disini full body mirror di mana-mana. Nah tuh, ini yang kemarin si coffee-nya, terus itu ada kulkas, minibar, terus disini ada meja kerja, enak banget sih, dan disini si kasurnya, terus itu ada sofa, tuh ini juga view-nya ke Ritz, tuh habis ini kita bakal pindah ke Ritz, jadi aku seberang, nah... Oh bukan ya? Oh beda, ini Ritz residence, oh iya bener, tuh ini view-nya kayak gini, tuh full body mirror lagi, ada TV, TV-nya gede sih enak, terus disini ada sofa yang menurut aku estetik, habis itu... Awas beli, ini si kamar mandinya, udah bathtub, tuh... Unik sih disini, dan sangat-sangat berwarna gitu, lucu ya... Tuh, ini disini adalah toilet, ini tempat mandinya, shower... Oke... Ini mau view-nya, tiap hari dia ditingati warna gitu, warnanya sama biru... Selamat menikmati! Selamat menikmati! Ohhhh Beda banget ya vibesnya Yang tadi kaya lebih yang gitu, yang ini kaya lebih... apa ya... hmmm... classy selamat menikmati hmm, dia kayak gini wah, tapi ini kamar mandinya lu bisa buat night skincare rutin ah, karena lebih terang disini lebih deket ke pavilion ini pavilion ya Bi? iya iya, ini pavilion disini ada suka macet itu kalahnya, saya juga macet ya, suka macet beding selanjutnya kalau kantor berjual ini betulnya gede banget ini mandurnya padahal deket banget kita mau makan masih Hainam depan sih Bintang ini ini rupo-rupo semua makanan jalan Bukit Bintang nah ini nih yang kita mau makan ini masih Hainam paling enak yang setelah yang panggang eh, rebus sama di bawahnya itu yang goreng disini ada supnya oh, supnya ada pacangnya sama nasi Hainam ya, Barney Lines bisa banget siap disini mana-mana ada Barney Lines ini lagi 2 sisi 2 sisi jadi kalau yang enak sama di asimsi si potato brato ini adalah filling orange yang uning sama potato increase sore-sore waktu yang tepat buat makan roti kita coba gede banget ya hmm, wanginya ungu banget hmm, wanginya ungu banget hmm, tidak selembut yang aku pikirkan belum tapi belum kena dalamnya coba oke lah lembut eee ubi pastanya hmm pasta ubinya lembut tapi artinya menurut aku bisa lebih lembut bisa jadi bisa jadi gak tau sehat atau enggak tapi ini berasa sehat makin dimakan makin enak jadi itu lurus lagi dari si tempat roti jepang ini ada tempat roti lavender lavender itu terus aku lebih terkenal brandnya nah, dia di roti ubi juga besok aku mau beli roti ubi di lavender kita coba ini yang fritz kalten iuh pengkat juga ada air sama anduk dingin hmm hari ini kita lari garata ya mau angkat lo itu gitu oh aku mau main inilah kaki ini aku pesen rekomendasi dari kalian juga namanya bubur seafood apa ya restorannya ongki tuh clay pot ini harusnya kalo makan disana clay pot tapi kita terlalu males ini ada tahu terus ini ada omelette disini kayak omelette 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 namanya dan kata bapak ini ini katanya enaknya luar biasa brown salted egg ini kita room servicenya Ritz sebagai pecinta bubur aku harus akui bubur ongki ini sangat enak sih dia buburnya aja udah ada rasanya gitu loh ini ekor ini ekor udang tofu tuh ini ada jamur-jamur hmm wow enak sih makanannya tapi mungkin kalian harus makan kesana lebih banyak kali ya ini nya dan harusnya dateng aja di clay pot gitu loh lebih mantep pasti jadi aku baru merasa di malai di depan di depan kayaknya salted egg tuh booming banget apa ya kayaknya di semua tempat tuh ada salted egg itu hmmm buburnya itu sangat luar biasa hmm menurut aku salted eggnya oke rasanya gak terlalu kuat salted eggnya cuman si udangnya sama tapungnya enak banget kayak bunda suka masak ini di rumah namaku jadi deh dan hari ini aku mau lihat-lihat pergi shopping oh di seberang jalan ini bener-bener dari ujung sampe ujung lagi itu semuanya toko ini juga wah tidak kasih let's go seberangnya Westin terus di belakang situ ada reach out yang aku nginep sama deksini ada jewe mary yang di sebelahnya ini udah yang bernit store luxury storenya dan kalian suka belanja kalian nginep deket-deket sini gila banget sih cuman jalan kaki tuh kayak 2 menit 3 menit jadi ini reversible gitu looks good guys lulus banget ya tapi kalo yang kasmir kotak-kotak signature mereka 4.000 berarti berapa ya 12-13 jutaan lah hmm agak berpikir ya bun ini baru-baru yang baru oops tiba-tiba dikeluarin yang warna hijau cakep banget telang ini aku ambil apa lagi yang lebih kecil? hmm ini aku ambil kan ini lebih khas gitu ini kan ipeng aku ambil yang kayak ada peternya gitu kayak bagus kasih selalu suka banget sama make up-nya Dior di sini di sini yang jauh karena barang-barangnya belum masukin dulu di sini udah ngasih belanja tunggu ini ya nanti one brand make up to Korea ini sampai capek setengah jam di pokok ini liat-liat gitu jam tahun ini enjoy tadi sebenernya tuh nggak rencana buat olahraga tapi ternyata nggak ada matahari juga kiri aku work up work up tipis dan pada saat itu ada matahari tuh ternyata hmmm mudah banget ga jumuran baru hari 17-01 jemuran selesai berenang untuk paling enak ini kolam yang anak kecil ini yang sepanjang jalan ini toko-toko gitu jadi kita tuh lagi mau makan apa bi namanya? kin-kin hah? restoran kin-kin restoran kin-kin makan bakmi panmi itu bakmi ala malaysia kita coba ya hari ini cerah sekali temen di sini selalu macet sih mau bikin, mau bikin ini dia tempatnya coba tangan kamu lagi ini kecil ini parisian dong ternyata saja kecil banget tadi bapaknya bingung pas mau pesen satu kalau dia gila sih ada tuan-tuan matem ada ikan perinya ini cabai ya baby ya? itu chili-nya chili pan ini ini minumnya ini kini ya ya ini dari teat Saya mau minum air mata kucing, ini sebenarnya lohan di Petaling Street Ini kayak Chinatown gitu, banyak toko-toko, juga jual barang Kucing bisa nangis Aku haus sekali sayang, ini panas banget Dingin banget sih Oh ya Udah Ledak-ledak di lidah Apa sih itu ruangannya? Apa sih ruangannya? Kayak jeli gitu ya Kita beli di sebelahnya nih, kalau ada Black Sea Sea Kita beli yang KW Yang Sisi mau coba Lembut Enak sih Hmm, enak lah ini Tapi beda, aku bisa bayangin punya si Amal Hmm, sistemnya enak banget Enak Oh ya Terus mau ini ya mbak? Aku tanya mbak Oke Hmm, tempat Tuh Jadi tadi ini jahe Sama ini soy milk Terus mau Jalan-tahu Jalan-jalan 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 Kata mau cafe lucu banget Cuma 2 cup of beer roaster, lucu deh Kalau yang coba order karnya Kita dingin badan, nanti kita lanjutkan kejalanan 4 menit lagi Lebih banget berjalanan 4 menit lagi Mau ke, katanya miniatur ya dia Miniatur museum? Ya, miniatur museum Aku sudah meremehkan dia dari besin espresso yang kurang bagus Wangi loh hotinya Jadi satu kesatuan yang luar biasa Nah ini dia Tempat miniaturnya Tadi tiketnya 25 Yuk, let's go Jadi ini lucu deh Ada maps besar Disuruh tempel stiker Kita berasal dari mana? Gila Bagian Indonesia Sudah tertutup Sampai polo semuanya tertutup Ayo, tampel baby Tuh, ada stikernya disini Kita tampel dari Jakarta dong Jakarta tuh Bawah-bawah Kartu tuh Kartu tuh Kartu Kartu sih Oke, ini kacang-kacangan Ini di pasar lho Ini di pasar lho Tuh sekecil itu Ya ampun, lucu banget Ada minyaknya Oh iya bener Tuh minyaknya ada bui-buinya Kayak lagi goreng Ya ampun, sampai dia pakai Bekas kaleng milu Buat jadi tempat sausnya Gila sih Tadi dia bilang terbuat dari plastik Sama kley Wih, jajanan pasar Cuci ya Terus setiap minyaknya ada Jadi kita bisa Enjoy melihatnya Sambil ada sound effect Aduh, tiba-tiba dia jalan Itu adalah Spiderman sama Venom Lain ini berantem Itu Ada Doraemon Ini Kopenir yang bisa dibeli Deku banget Ini nih Chinese Chai Oh iya? Gimana tuh? Gimana tuh? Ini cakwetial nih Cakwetial belum diadukan Ini bukan-bukan Ini tapau Tapau Oh iya bener Oh iya Itu kalo lagi beli bungkus ya Ini kita ke mall baru Namanya Lala Port Gila panasnya Ya ampun Tapi ini bagus banget sih Tuh Wuh, gila panas banget Ini kayak Ini kayak Muji gitu Pancetnya Tuh Ada rumah-rumah Kita masuk lagi Baby Baby chairnya lucu banget Nih Cucu-ucu Anak lu udah minggat Ini kayak Ikea Malah tau Bukan Muji Tuh Ada jual-jual baju Ya ini kayak Ikea Ya ini kayak Ikea sih Oh Tuh Wih lucu banget Oh iya Ini enak banget sih Itu konsertnya kayak gitu Tuh Gila ini enak banget sih Ini apa? Kamu tau kan posisi ini sangat enak Lihat nih Ih Ini ya Memory foam gitu ya Enak gak? Enak gak? Enak Enak Parah sih Ih Bisa sampe Bener-bener ini ya Jam-jam makan Ih Bagus-bagus sih disini Terus disini tuh Dia bener kak Kayak Ikea bisa custom Iya Iya kan? Ini japanisnya Ikea sih Iya bener-bener Tapi bagus-bagus banget Organizernya minta Dugok pulang sayang Ini untuk kayak tipe-tipe kamar kamu gitu Cucuk banget sih Tapi kalo di video keren Kayak jajangmyeon Jajangmyeon Di Hokkienli Keren Dugok pulang Jajangmyeon Dugok pulang Jajangmyeon Jajangmyeon Dugok pulang Terdengok Jajangmyeon Tuh, enak banget. Maki. Parah, parah. Sebelum otw ke airport, hari ini aku balik ke Jakarta kemarin. Akhirnya, ya ampun, di lavender tuh si sweet potato bread-nya lagi ada. Karena waktu itu pas sempat aku kesana lagi, udah habis, padahal baru siang. Tapi kemarin, pas hari minggu, kayaknya mereka stock lebih banyak deh. Sampai malam aja masih ada. Tuh, dibandingkan yang kemarin, dia lebih mirip sama ubi bentuknya. Dan yang lucunya, sweet potato bread ini tuh semuanya kayak bukan tipe yang lebut gitu loh. Emang yang dia kayak agak firm gitu. Hmm, nggak salah apakah di dalamnya ada potetonya atau enggak. Aduh, aku kasih liat. Hmm, gelanya bener-bener mirip banget. Kayak ubi, tuh liat deh. Hmm, ternyata yang ini, di dalamnya tuh bukan ungu. Hmm, enak banget. Hmm, dia agak beda sih. Keduanya, kalau yang kemarin kan dia kayak, dalamnya tuh juga pastanya tuh ungu gitu ya. Kalau yang ini bener-bener kayak ubi banget. Oke guys, so ini dia akhir dari vlog. Aku akhirin di sini aja. Karena abis ini aku cuma bakal ke airport, terus langsung pulang. Balik lagi. Kerja lagi. Semangat lagi. Supaya bisa jalan-jalan lagi dan ajak kalian jalan-jalan virtual. Kalau kalian belum nonton vlog aku sebelumnya di Singapura. Karena sekarang udah pada mulai buka ya bordernya. Dan siapa tau, selain ke Kuala Lumpur atau ke Genting, kalian juga berpikir buat ke Singapura. Jangan lupa nonton vlognya. Subscribe channel aku kalau kalian belum subscribe. Dan nyalain notifikasinya supaya kalian tau setiap aku ada video baru. Jangan lupa follow aku di Instagram, at JalanJalika. And I'll see you in the next vlog. Bye! Jangan lupa like, share dan subscribe! Jangan lupa like, share dan subscribe!